Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Selamat berjumpa kembali Dalam ruang pembelajaran fisika Kali ini kita akan membahas Secara teoretis Daya ataupun energi gelombang Bagaimana mekanisme Kita menjabarkan persamaan Yang berkaitan tentang Daya dan energi gelombang Namun demikian Terlebih dahulu saya akan menemuskan Persamaan gelombang berjalan Yang telah kita remuskan yaitu Y sama dengan A Sin Omega T Dikurang KX Nah tentu kalian sudah paham betul bahwa Persamaan ini yang kita sebut sebagai Persamaan gelombang harmonis sederhana Atau biasa juga kita menyebutnya sebagai Persamaan gelombang berjalan Gelombang berjalan pada tali Nah melalui ini kita akan mencoba Melalui ini kita akan mencoba merumuskan Daya ataupun energi gelombang Nah untuk itu perhatikan Sebuah elemen Katakanlah ada Elemen Tali Yang berbentuk Gelombang Nah elemen tali ini Karena dia mengalami Apa Gelombang Berbentuk gelombang Maka pada elemen tali Setiap elemen akan timbul Yang disebut dengan Tegangan tali Nah tegangan tali Digambarkan pada Titik ini Katakanlah kita menyebutnya sebagai T Dan ini membantu sudut Teta Nah komponen gaya pemuli Daripada gelombang ini Yang menyebabkan terjadinya Satu Getaran pada titik elemen tali Katakanlah di titik A Jadi titik A ini melakukan Sebuah getaran ke atas Pada saat terjadi gelombang Karena titik A akan Kerjanya akan naik ke atas Sehingga Yang menyebabkan Tali tersebut Membentuk pola gelombang Adalah komponen Yang kita sebut dengan Komponen TE Yaitu adalah T Sinteta Katakanlah ini adalah Persamaan pertama Sementara untuk komponen sumbu X Itu saling Meniadakan Karena tidak ada gerakan-gerakan Elemental Katakanlah titik A yang bergerak Ke arah sumbu X Tetapi titik A ini hanya bergerak Ke arah vertikal Yaitu Ke sumbu Y Sehingga Itulah yang menyebabkan Tali bergelombang Nah Komponen tali Yang biasa kita sebut dengan Gaya pemulihnya adalah T Sin Teta Nah Nah Di dalam mekanika Kita sudah Mempelajari Bahwa Usaha itu Jadi usaha itu Atau dengan kata lain Kita sebutnya Usaha itu Jadi atau energi Jadi usaha Ataupun energi Ini itu Tak lain Adalah Ty Ya Jadi ditulis dulu DW Kali DY Jadi Atau biasa Kalau kita lihat itu Rumusnya DW Sama dengan F DS Tetapi DS nya itu adalah DY Kita lihat Bahwa Dengan Mensubstitusi Persamaan satu Ke persamaan ini Maka akan kita dapatkan Seperti Berikut ini T Sinteta Kali DE Katakanlah ini adalah Persamaan Kedua Nah Selanjutnya Setelah kita Mendapatkan Persamaan usaha Persamaan usaha ini Susah Sulit untuk diukur Yang biasanya kita Menggunakan Daya 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 Jadi Daya itu adalah Usaha Persatuan Waktu Atau Besarnya Energi yang Mengalir Atau Kecepatan Energi Sehingga Persamaan dua ini Jika kita bagikan Dengan komponen DW Per DT Maka Ini yang kita sebut Dengan Daya Oke Yang disebut dengan Daya Sehingga kita Dapatkan Hasil T Sinteta DY DT Nah Kita simpan dulu Sebagai persamaan Tiga Nah Apa yang kita harus Lakukan Terhadap Persamaan tiga ini Ada beberapa Persyaratan Yang harus kita Ketahui Bahwa Syaratnya Karena Ya Karena sudut Jadi sudut Teta Sangat kecil Maka Berlaku Hubungan Jadi Karena sudut Teta Sangat kecil Maka berlaku Hubungan Bahwa Sinteta Itu Sama dengan Tangan Seteta Sama dengan DY DX Ya Jadi Sama dengan DY DX Sinteta Jadi karena sudutnya Sangat kecil Sehingga Sinteta Sama dengan Tangan Seteta Itu bisa kita Lihat Kalau tangan Seteta Sama dengan Sinteta Per Kos Seteta Karena sudutnya Sangat kecil Maka nilai ini Sama dengan Satu Sehingga tangan Seteta Itu sama dengan Sinteta Jadi Sinteta Sama dengan Tangan Seteta Sedangkan Tangan Seteta Itu tak lain Adalah Perbandingan Antara DY Dengan DX Sehingga kita Dapatkan Sinteta Sama dengan Tangan Seteta Dan sama dengan DY DX Itu Kalau sudutnya Sangat kecil Nah dengan demikian Maka Persamaan 3 Itu dapat Kita tulis Sebagai P Sama dengan T Ya Sinteta DY DX Kemudian Yang dikalikan Dengan DE DT Nah ini Kita simpan Sebagai Persamaan 4 Nah Apa yang Kita lakukan Terhadap DY DX Dan DY DT Nah Kita lihat Bahwa Untuk DY DX Itu merupakan Turunan pertama Ke fungsi X Nah Kita bisa Tulis Kalau misalkan Y sama dengan A Sin Omega T Dikurang KX Maka Kalau kita ingin Mencari DY DX Maka Min Berarti Min AK Cos Omega T Dikurang KX A Katakanlah Ini Persamaan Bintang 1 Oke Nah Selanjutnya Kita turunkan Kembali Untuk ke Fungsi T DY DT Berarti Kalau DY DT Berarti A Plus A Omega Cos Omega T Dikurang KX Nah Ini Katakanlah Persamaan Bintang Bintang 2 Nah Jika Persamaan Persamaan Bintang Pertama Dan Yang Kedua Nah Kita Substitusi Ke Persamaan 4 Oke Karena Disini Ada DY DX Dan Disini Ada DY DT Sebentar DY DX Kita Perol Dari Persamaan Gelombang Hasilnya Adalah Seperti Ini Untuk DY DT Hasilnya Seperti Ini Maka Kita Akan Dapatkan Persamaan Daya Sebagai Berikut Jadi Persamaan Dayanya Itu Adalah P Sama Dengan T Oke Ya P Sama Dengan T Ini Ada AK Berarti A Pangkat 2 KW Cos Kuadrat Oke Jadi A Dan Minus A Pangkat 2 Oke Kemudian K W Kemudian Cos Kuadrat Omega T Dikurang KX Nah Ini Yang Kita Sebut Dengan Persamaan Daya Ataupun Energi Gelombang Tetapi Ini Yang Tidak Memiliki Susah Untuk Diukur Maka Yang Penting Harus Kita Lakukan Adalah Menentukan Daya Rata Rata Jadi Daya Rata Rata Nah Rata Rata Sebuah Fungsi Tentu Rata Ratanya Itu Adalah Dari Nol Sampai Dengan T Nah Kita Harus Mencari Daya Rata Rata Jadi Daya Rata Rata Average Min T A Kuadrat KW A Jadi Fungsi Cos Kuadrat Inilah Yang Kita Rata Ratakan Ke Fungsi T Ke Fungsi Priode Jadi Katakanlah Fungsi Priode P Jadi P Itu Adalah Priode Ya Priode Jadi Saya Menggunakan Simbol P Supaya Tidak Disalah Artikan T Yang Ada Disini Sebagai Fungsi Tegangan Tali Jadi Seper P Dari Nol Sampai Dengan P Cos Kuadrat Omega T Sama Dengan KX DT Nah Akan tetapi Karena kita Hanya Bekerja Pada Fungsi DT Maka Persamaan Di Nol Sampai Nol P Cos Kuadrat Omega T DT Karena Pada Saat X Tidak Melangkut Jadi Hanya Pada Sumbu T Saja X Tidak Merupakan Sebuah Besaran Dalam Hal Ini Nah Bagaimana Menyelesaikan Persamaan Integral Dari Cos Kuadrat Omega T Nah Tentu Kita harus Lihat Aturan Cosinus Bahwa Cos 2 Teta Itu Sama Dengan Cos Kuadrat Teta Dikurang Sin Kuadrat Teta Sehingga Kita Dapatkan Ini Karena Sin Kuadrat Teta Itu Adalah Satu Dikurang Cos Kuadrat Teta Berarti Kita Dapatkan Dua Cos Kuadrat Teta Dikurang Satu Maka Kita Dapatkan Cos Kuadrat Teta Cos Kuadrat Teta Sama Dengan Seper Dua Satu Ditambah Cos Dua Teta Nah Ini Adalah Sebuah Aturan Tridonometri Dengan Menggunakan Aturan Tridonometri Ini Maka Kita Dapatkan Kecepatan Daya Rata Rata Itu Adalah T A Kuadrat K W Seper P Dari Nol Sampai P Sama Dengan Seper Dua Satu Ditambah Cos Dua Karena Dikurang Menggunakan Omega Berarti Cos Dua Omega Dt Oke Nah Apa yang kita lakukan terhadap Fungsi ini Maka Kita harus Mengintegralkan Nah Untuk Mengintegralkan Fungsi ini Kan sudah Mudah Sudah bisa kita kerjakan Berdasarkan Aturan-aturan Integral Sehingga Kita dapatkan T Rata-rata Adalah T A Pangkat Dua K W Nah Tulik Seper P Integral Ada Seper Dua Saya Keluarkan Seper Duanya Jadi Integral Satu Dt Berarti Sama Dengan T Integral Cos Dua Omega T Ya Tambah Seper Dua Omega Sin Omega T Batas dari Nol Sampai P Ya Jadi Batas dari Nol Sampai Dengan P Nah Sehingga Kalau kita Masukkan Nilai P Maka Kita Dapatkan T A Kuadrat K W Seper Dua P Ini Masukkan Nilai P Nah Ini Pasti Kalau Dimasukkan Nilai P Nilai Periode Ya Ini Hasilnya Akan Sama Dengan Nol Sehingga Kita Hanya Dapatkan P Jadi Ini Kalau Misalkan Dimasukkan Nilai P Sin Karena Saya Buat Catatan Dulu Supaya Bisa Dipahami Jadi Kalau Kita Tulis Sin Omega T Itu Omega T Adalah Dua P Per P Ya Karena Ini Adalah Periode Nah Kalau Kita Ganti Dengan P Berarti Sin Dua P Sin Dua P Itu Adalah Nol Nah Kalau Kita Ganti Nol Juga Sin Nol Adalah Nol Sehingga Nilai Yang Bagian Komponen Dua Sper 2 Omega Sin Omega T Itu Sama Dengan Nol Sehingga Yang tersisa Tinggal P Dikuran Nol Oke Ini Hilang Jadi P AP Rage P rata Rata Ya Jadi P rata Rata Sama Dengan Min P A Kuadrat K K K K K Kali Sper Dua Nah Karena Diambil Harga Mutlaknya Maka Jadi Kita Ambil Nilai Posipnya T A Dua K W Per Dua Nah Ini Adalah Kecepatan Sorry Daya Rata Rata Untuk Lombang Berjalan Kalau Kita Ingin Menyatakan Sebagai Fungsi Fungsi V Kita Tahu Bahwa K Sama Dengan 2 Pi Per Lambda Omega Sama Dengan 2 Pi Per T Sehingga V Itu Sama Dengan Omega Per K Jadi Kalau Dinyatakan Sebagai Kita Ganti K Bilangan Gelombangnya Kita Ganti K Dengan Omega K Itu Omega Per V Ya K Kita Ganti Maka Kita Akan Dapatkan Kecepatan Rata Rata Apa Sorry Daya Rata Rata Sama Dengan T A Kuadrat Kita Ganti K Dengan Omega Per V Menjadi Omega Kuadrat Menjadi Omega Kuadrat Bagi 2 V Ini Adalah Daya Rata Rata Dari Sebuah Gelombang Yang Ber Jalan Jatuh Gelombang Harmonis Sederhana Baik Saudara-saudara Sekalian Mudah-mudahan Penjelasan Ini Dapat Dimengerti Dapat Difahami Dengan Baik Salam Sejahtera Untuk Kalian Semua Semoga Senantiasa Sehat-sehat Selalu Sekian Wassalamualaikum K YPe A A Laban Dapat Dap Terima kasih.